Sebelum kita ke Karang Taruna, saya mau bertanya ini mas, dulu itu kenapa bisa kok aktif, kok gelem aktif dalam bidang sosial atau entah terjadi sesuatu atau memang peka terhadap lingkungan Berarti awal pertama kali ya, awal pertama kali itu kurang lebih dulu waktu saya masih SMP kelas 2 SMP kelas 2 berarti, SMP kelas 2 itu kurang lebih tahun sekitar 1991-1997 Kalau di zaman dulu kan anak-anak itu, dalam arti anak-anak itu cah cilik gitu ya, bukan tabu atau rawleh dari dolan kalau cah gede Maksudnya di kan dolan kalau dolan kalau yang seumuran gitu, main sama yang seumuran Tapi jika akan pada waktu itu awalnya saya kepingin juga dolan sama anak-anak yang lebih dewasa, kan kelihatannya seru Cuma dolan sama anak-anak ya di sekolah bisa, di rumah bisa, tapi kalau untuk sama orang-orang dewasa itu kan Dulu mikirnya seru gitu aja kayak ya, karena mereka mainnya kan jauh, anak kecil kan dulu nggak boleh main jauh-jauh Dulan rado-ado, karena nanti pasti dicari, dicari itu izin itu, berarti Dulan gulai mbok ning Sesimpel itu ya mas? Ya awalnya itu Ketoi seru aja gitu ya Awalnya itu, cuman kebetulan dari teman-teman yang lebih dewasa yang pada waktu itu kan saya nggak tahu sosial itu Karena ini masih SMP ya, jadi cuman ya pokoknya pengen main aja sama rombongan atau kelompoknya beliau-beliau itu dulu Tapi ternyata pada waktu itu ya nggak langsung bisa main sama mereka ya tetep Kalo di Bali nggak dolan kalau yang sepantaran gitu Tapi ternyata teman-teman yang lebih dewasa itu juga ternyata dulu pengurus ya, katanya lah aktif Aktif di kelompok pemuda, pemudi dari paduan saya dengan yang 7 Setelah boleh main ya akhirnya kena sepil mereka, misalkan mau ngobrol-ngobrol Oh, besok Arap ada pitulasan 17-an bisa ada pentas seni dan lain sebagainya itu kan Kayak sekarang sama Seperti mendapat kabar yang paling pertama terus disampaikan ke teman-teman yang lain itu Kayak eh bangga Kayak naik waton nge-share Seperti itulah kalo sekarang Hampir sama Awalnya dulu itu Awalnya sesimpel itu ya Sesimpel itu sih dulu sebenernya Dan untuk karir mungkin bisa dibilang karir atau apa ya mas Untuk kan jenengan yang saya tahu itu Pernah menjadi ketua pemuda gancahan 7 ya mas? Ya dulu pernah Sebelum dijawab mas Rarjo ini teman-teman Dan kebetulan sekali besok itu di gancahan 7 Lebih tepatnya di Sidomulio lebih tepatnya di gancahan 6, 7, 8 ya mas? 5 juga Gancahan 5, 6, 7, 8 Terlibat itu terlibat dalam event besar ya mas ya Ya Yaitu ngayuk jes Nah ini dulu mas Rarjo ini adalah ketua pemuda gancahan 7 Dulu kok bisa dipilih kenapa mas Rarjo? Ya pada waktu itu Terjadi kevakuman di kampung atau di padubuan kami Kurang lebihnya pas gempa 2006 Jadi itu masih ada pengurus periode pengurus aktif pada waktu itu Tapi dikarenakan kebetulan ketuanya pada waktu itu Ketua muda mudi dari gancahan 7 itu Rumahnya terkena imbas gempa Jadi beliau pindah di rumah yang lain yang kebetulan letaknya bukan di gancahan 7 Proses untuk pemulihan gempa itu kan agak sedikit panjang ya Jadi pada waktu itu Satu kurang lebih ya sampai dua tahun lah Sampai 2008 itu wakum Jadi nggak ada yang Jalan periodenya atau ke pengurusannya Nah pada waktu itu Kami beberapa orang Pengen Ayo ini jangan gini-gini aja Mau seperti apa Apakah periodenya mau diselesaikan Atau seperti apa Karena pengurus kan Tidak hanya ketua sekretaris atau bendara Tapi semua itu terlibat disitu Ketua sekretaris bendara sampai dengan bidang-bidang yang lain Setelah kami coba Memediasi Sebenarnya kami awalnya cuma mau memediasi Karena Kami berawal bukan dari yang Pengurus Kita bener-bener bukan pengurus Wadah wang Anggota Tapi Masuk mau gini Terus mau nunggu sampai kapan Kalau mau nunggu sampai selesai Ya ayo yang sekarang kan pengurus Tidak cuma ketua sekretaris atau bendara Ada teman-teman yang lain juga Nah pada waktu itu Akhirnya Terjadi kesepakatan Bahwa Kepengurusan itu tetap dilanjutkan Dengan tanpa adanya Pada waktu itu ketua sih sebenarnya Dengan tanpa adanya ketua Terus kemudian Kami bersama Mas Karyanto Pada waktu itu Dan teman-teman yang lain Tetap mencoba menjalankan Menghabiskan periodenya Jadi Saya Mas Karyanto Dan teman-teman yang lain Yang Enggak masuk dalam Kepengurusan itu Juga membantu Untuk tetap menjalankan Periodenya itu Sampai dengan selesai Nah setelah selesai Kesepakatan kita Baru Regenerasi Atau revitalisasi Pengurus baru Nah disana Mulai di Ganjahan 7 itu Terus Adanya Pemilihan Ketua Pemilihan Pengurus Atau ya bisa dibilang ketua lah Ketua pemuda Dan Kelengkapannya Sampai dengan bagian-bagian Yang paling bawah itu Dengan Pemilihan 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 Kita bertanya Menyebutnya pengurus Karena masih ada Pengurus intinya Sekretaris Sama bendara Yang masih Mau Untuk kita ajak Meneruskan Periode ini Tapi Kami menyebut Teman-teman Atau orang-orang Yang tidak ada di dalam Pengurus Tetapi mereka Mau membantu Untuk menjalankan pengurus Itu kita hanya menyebutnya sebagai Koordinator saja Karena kalau Bendara dan Sekretarisnya pada waktu itu Ada Kemudian Untuk kelengkapan yang lain Juga ada Tetapi kan mereka Secara Kepengurusan Belum berani Untuk Mengambil tindakan Dalam arti yang Yowes Sekarang Memilih Salah satu dari Pengurus Yang ada Untuk meneruskan Kepengurusan Ini kan Enggak Jadi mereka tetap Meminta Kami Nama Mas Karyanto Pada waktu itu Untuk Mendampingi Ikut Mengenola Dan sebenarnya kami Juga mau disebut Ketua pada waktu itu Tapi kan karena Kita menghormati Pengurus Periode pengurus Yang berjalan Kita tetap Sebagai koordinator Saja Walaupun memang Misalkan Forum Rapat dan sebagainya Tetap nanti Kita yang Bukan Memediasi Forum itu Berarti Mas Raharjo Dan Mas Karyanto Dulu Berarti Kan Gempa Terus Ketuanya Pindah Terus Mas Raharjo Dan Mas Karyanto Cuma anggota Itu Untuk Ikut Peduli Dalam Mengelola pengurusan ini Berarti itu Dari Dalam diri ya Mas Gak ada paksaan Apapun gitu ya Pada waktu itu Kita cuman Ya Bisa dibilang Keresahan Ya Keresahan Kami Secara pribadi Kebetulan Pada waktu itu Kita juga Masih ada Sebutan Telur Majid Jamakidul Majid Itu ceritanya Sirkel-sirkelan Sirkel-sirkelan Masih ada Jadi Dari Janjahan Tujuh itu Perbatasan Pada waktu itu Riwayat Dulu itu kan Tengah-tengahnya kan Masjid Jadi Untuk pergaulan Di selatan Masjid Jamak utara Masjid itu kan Agak sedikit berbeda Dengan Kultur yang berbeda Nanti misalkan Yang Selatan Ke utara Ya pasti akan Kultur shock juga Begitu juga Yang Yang utara Ke selatan Jadi pada waktu itu Kebetulan kan Saya sama Mas Karyanto kan Dari Masing-masing Daerah itu Oh Dari Lorkidul Ya Mas Karyanto itu Paling utara Katakanlah Saya yang paling Selatan Pada waktu itu Secara Enggak sengaja juga Sebenarnya Ya Padahal kan Cuma Satu kampung Ya Masihnya Enggak sengaja Pengen niatan Yang bener-bener Ini mau Gimana tau Kan pada waktu itu Kita belum bertemu Cuman kan Sudah ada Embung Sudah ada waduk Jadi kita kan Kadang tiap sore kan Sering ada yang Kumpul-kumpul Disana Terus lama-lama Lama-lama Jadi Mengungkap Keresahannya Masing-masing Ini Temen-temen Pemuda itu Mau dibawa kemana Temen-temen kita Terus adik-adik kita Mau dibawa kemana Nec Mau seperti ini Terus gitu Akhirnya Kita berdua Pada waktu itu Sering ketemu Sering ngobrol Kemudian Gimana caranya Gimana baiknya Agar ini Tetap berjalan Tanpa Menghilangkan Atau tetap Menghormati Periode Yang masih berjalan Pada waktu itu Jadi kita coba Datangi Temen-temen Pengurus Yang Tercatat Itu Satu-satu Kita minta Pertimbangan Mereka Kita minta Ijen juga Karena kita kan Orang luar Maksudnya orang Bukan pengurus Nanti Seperti apa Rata-rata Mereka Bilang Manut Ketua Akhirnya Kita yang terakhir Soan ke Pak Ketua Ke rumahnya Akhirnya Beliau Dengan Segala Kesibukannya Juga Kemudian Kebetulan Juga Tidak Berdomisi Lidi Beliau Kurang Lebihnya Pasrah Ismonggo Minta bantuannya Untuk tetap Diteruskan Jadi dari situ Kita tetap Meneruskan Tanpa Revitalisasi Pada saat itu Juga Tetap meneruskan Periode Sambil kita Otomatis Belajarkan Kita kan benar-benar Yang bukan Basic Pengurus Benar-benar Dari yang Biasa Jadi belum tahu Kepengurusan itu Seperti apa Kemudian Apa Namanya Apa Saja Program Dan Lain-lain Dalam Manajemen Kepengurusan Jadi kita Belajar Dari Pengurus Yang masih ada Terus untuk Melanjutkan Yang tadi Mas Sampai sekarang Sampai sekarang Dan Bisa terjadi Dimanapun Soas yang Glelm Dati Ketua Ya Menang Soas yang Glelm Dati Pengurusnya Mungkin Cuman Terus Gaya Apalagi Yang Soas yang Glelm Dati Ketua Langsung Kicep semuanya Nah Tapi pada waktu itu Karena Misalkan Dengan cara Yang Ditunjuk Itu kan Juga kurang Etis juga Jadi Pada waktu itu Kita cuman Kita punya waktu Dua tahun Pada waktu itu Untuk Mengenali Masing-masing Pribadi Personal Masing-masing Kemudian Saya Mas Karyanto Sama temen-temen Yang lain Sering kumpul Si A Si B Si C Terutama Pengurus-pengurus Yang ada Yang kemarin Itu Kita tetap Minta untuk Jangan Mengundurkan diri Misalkan Tetap ikut Ke pemilihan Itu Dikarenakan Nanti siapa yang Akan menemani Pengurus baru Semuanya baru Terus Enggak ditinggali Opopo Misalkan Entah tinggali Pengalaman minimal Atau Gambaran Program-program Yang terdahulu Yang Bagus Di Yang Bagus Semakin Ditingkatkan Yang Belum bagus Bisa diperbaiki Akan tetap berjalan Pada intinya Seperti itu Terus Dari situ Terpilih Kami Dalam arti Terpilih untuk Nominasi Jadi kita pilih Nominasi Jadi misalkan Saya Mas Karyanto Terus Mas Sandika Mas Danang Dan lain sebagainya Itu kita Pada waktu itu Kalau tidak salah Kurang lebih 15 Sampai 20 orang 20 orang Kandidat Kandidat Itu Semua Berkesempatan Oh bisa 20 itu Eh 15 15 sampai 20 lah Itu bisa semua Bisa berkesempatan Untuk jadi Ketua Dengan Catatan Dia bisa Mendapat suara Terbanyak Dari Warga Masyarakat Tidak hanya Mudah-mudinya Jadi semua Semua Iya semua warga Misalkan satu rumah Ini ada Berapa orang Bapak Ibu Dua anak Misalkan Empat orang Mereka punya Empat suara Yang mereka Bebas memilih Siapa saja Yang disitu Karena pada waktu itu Kita belum Bisa Menentukan Yang Oh calon ketuanya Satu dua tiga Ini aja Sekretarisnya Satu dua tiga Kita enggak Enggak ada Belum bisa Memilah-milah pada waktu itu Bener-bener yang Gelondongan 20 orang itu Cuman dalam satu tabel Satu sampai Dua puluh Nanti Warga Warga Masyarakat Boleh Memilih Satu Masing-masing Orang Boleh Bunderi Satu nama Bunderi Satu nama Itu Untuk 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 Menghitung Suara terbanyak Untuk ketua Pada waktu itu Baru kita nyari Ketuanya saja Oh waktu itu Ketuanya saja Baru nyari ketuanya saja Jadi dari Dua puluh Dua puluh Candidat Dua puluh nama itu Cuman Untuk Mencari ketua Oke Nanti Kesepakatan kami Di Ibarat Rule of the game nya Pada waktu itu Nanti suara yang terbanyak Itu yang jadi ketua Oke Oke Terus kemudian Yang lain Yang 19 Itu Tetap masuk ke Pengurus Kemudian Istilahnya Rapat lagi Menentukan mereka Paling pas Dimana Posisinya Berarti yang menentukan Ketuanya yang terpilih Yang memimpin Ketuanya yang terpilih Itu Nanti dengan pertimbangan Teman-teman yang lain Dan juga Yang bersangkutan Misalkan Mas Handika Kayaknya kamu cocok Dari sekretaris Mas Saya yang bagian ini Aja Enggak Seperti itu kita Masih Ditawari Seperti itu Kita juga tidak Memaksakan Misalkan Yang terpilih Jadi ketua Terus Kamu sekretaris bendara Seksi ini Seksi ini Enggak Tetap nanti bisa Kita memang Sudah mempunyai Idrah pada waktu itu Misalkan Sekretaris bendara Dari 20 orang itu Kita Nengkreng lah Nyepil Spoiler pada waktu itu Akhirnya Ada juga yang Saling Mengganti Jadi Ijolan Tukeran Posisi pada waktu itu Nah Kebetulan pada waktu itu Di tahun Kurang lebih 2010 itu Suara terbanyak kan Di Mas Karyanto Jadi Ketuanya Mas Karyanto Nah Nah Tetapi Untuk Menyikapi Permasalahan yang ada Di Ganjahan 7 Karena Ada Utara dan Selatan Tadi Pengurus pada waktu itu Memiliki Atau mempunyai Kebijakan Nek Ketuanya Cuma Satu Kayaknya Berat Bagaimana Jika Ketuanya Dua Jadi Dua Jadi Ketua Satu Sama Metua Ketua Ketua Wakil Dan Ketua Tetap Ketua Sama Ketua Wakil Tetap Wakilnya Rampun Itu kondisi pada waktu itu Kondisi pada waktu itu Engkau naik gelut Sengar nengahi sopo Ong ketua ane loro Nanti misalkan Dilalahnya Di tengah jalan itu Ada perbedaan Persepsi dan lain sebagainya Nanti yang akan nengahi sopo Sebelum sampai ke Pengurus yang lain misalkan kan di bawahnya Ada sekretaris bendara dan lain sebagainya Harus ke ketuanya dulu Maka dari itu Kita malah sepakat nambah lagi Jadi ketuanya ada tiga Jadi kita ada tiga Ya ketua satu Ketua dua ketua tiga Bukan yang ketua wakil satu Eh kemarin Akhirnya nek pertama ketua tiga Kok kayaknya wagu ya Maka dari itu terus Kita membuat Susunan Strukturnya ketua Kemudian Wakil ketua satu dan wakil ketua dua Akhirnya ada Kata-kata wakil pada waktu itu Jadi yang ketua itu ketua umum Ada ketua umum Awalnya ketua umum Kemudian ketua satu ketua dua Terus di perjalanan Kita ubah menjadi Ketua Wakil ketua satu dan wakil ketua dua Itu Selama Satu periode pada waktu itu Kita Tiga tahun Kita ngambilnya tiga tahun pada waktu itu Karena kan kita Benar-benar yang belum mengenal Karang Taruna Yang sebenarnya itu apa Jadi masih benar-benar Dilingkup padukuan Kita belum tahu yang di Kaluran apalagi yang di Kecamatan pada waktu itu Yang sekarang menjadi Kapanewon Dan juga kabupaten Kita benar-benar yang belum tahu Jadi Karang Taruna Tahunya juga cuman Organisasi pemuda dan pemudi Di padukuan Jadi kita Gak punya Acuan Struktur yang ideal itu Seperti apa Ya kita cuman Nerus ke Silahin nerus ke Dari Kakak-kakak kita pada waktu itu Ditinggali Susunan struktural Seperti itu Ya kita teruskan Belum ada yang Improve Misalkan Kita butuh seksi ini Gak tahu Tapi taunya cuman itu Jadi Saat Pengurus baru cuman Ya sama Strukturnya Jadi gak Yang Yang improve Untuk Oh ternyata kita butuh Seksi Sinoman pada waktu itu Misalkan Yang pertama kan Memang benar-benar kita Sesuai struktur Yang ditinggali Oleh kakak-kakak kita Berarti Terus Yang terpilih Berarti ketua umumnya Mas Karyanto Mas Raharjo Sebagai Ketua Satu Iya Wakil ketua satu Terus yang Wakil ketua dua itu Kita ambil yang tengah Yang rumahnya tengah Yang rumah domisili Yang domisili tengah-tengah Dulu itu Mas Rosit Jadi selatan Selatan masjid Pas Mas Karyanto kan Utara masjid Saya Selatan masjid Yang paling Kipul Dewi Nah Mas Rosit itu Yang benar-benar Rumahnya Mepet Masjid Pada waktu itu Berarti dengan sistem Yang Demikian Bisa Kompak Jadi satu lagi Mas Iya Tapi butuh waktu Butuh waktu Butuh waktu Satu periode itu Mas Yang saya ingat itu Periode pertama itu Baru Bisa Sedikit-sedikit Istilahnya Menghilangkan istilah Dalam tanda kutip Yang Lor kidul Lor kidul itu Jadi tetap Kita Sebisa mungkin Menanamkan Mindset Ke teman-teman Kita Baik yang Kalau bisa Yang usianya Di atas kita Tapi minimal Yang Sebaya Dengan kita Dan Ke adik-adik kita Karena Merubah yang Senior-senior Itu kan Mungkin agak Sulit ya Jadi Kita fokusnya Ke Pengurus periode Sekarang Ke bawah Untuk secara usia Berarti Mas Karyanto Dari Kesimpulan Dari awal tadi Pertama Cuman Ketoknya gayeng Gede-gede Itu yang saya Itu yang jenengan Terus Kedua Jadi untuk info-info Di Kepengurusan Dari Dari mereka Terus Jenengan kok Akhirnya malah peka Terhadap Lingkungan Terus Ketiganya Jadi Pengurus Jadi pengurus Terus Berjalan Terus Sekarang Naik Ya mas Istilahnya menjadi Ketua Karang Taruna Nah itu Kok bisa Dibilih Menjadi Ketua Karang Taruna Itu Gimana Nah jadi Setelah Setelah Periode Yang pertama Dipadukuan Itu Kita berlanjut Di Periode Yang kedua Dipadukuan Jadi kita Dipadukuan Itu dua Periode Secara resmi Yang pengurus Ya Ditambah Dengan Dua tahun Yang Jadi Koordinator Di pengurus Yang lama Nah setelah Apa Namanya Perjalanan Dua Periode Itu Kurang lebih Di tahun 2012 Mendadak Kita langsung Mendapat Informasi Bahwasannya Tarang Tarang Taruna Kecamatan Pada Waktu itu FPKT Forum Pengurus Tarang Taruna Kecamatan Berarti Itu Enggak Organisasi Tapi Forum Perkumpulan Ya Untuk Forum Perwakilan Dari Masing-masing Kaluran Kalau di Godian Kan ada Tujuh Kaluran Jadi Perwakilan Dari Karang Taruna Karang Taruna Kaluran Untuk Dikirimkan Ke Kecamatan Pada Waktu itu Kalau sekarang Kapanewon Untuk Membuat Suatu Forum Yang Menjadi Kendala Pada Waktu itu Kita Belum Tahu Karang Taruna Keluran Ngerti-ngerti Langsung Karang Taruna Kecamatan Pada Waktu itu Di sana Kita Baru Mendapatkan Pencerahan Di Kecamatan Itu Karena Teman-teman Kita Lebih Senior Dan Mereka Sebenarnya Sudah Tingkatan Karang Taruna Kabupaten Pada Waktu itu Kita Mendapatkan Pencerahan Ditanya Kamu Dari mana Dari Nggancan Karang Taruna Mana Kan Nggancan Awalnya Nggancan Kan Paduk Paduk Dusun Pada Waktu itu Keluran Kelurah Karang Taruna Nggak Tahu Belum Belum Ada Ada Secara Apa Ya Semacam Simbolis Atau Formalitas Karena Pada Waktu Dulu Kan Juga Belum Ada Dana Desa Yang Seperti Sekarang Jadi Segala Sesuatunya Masih Bisa Dibuat Dengan Formalitas Jadi Setelah 2012 Itu Kita Tahu Ya Akhirnya Pada Waktu itu Teman-teman Tergerak Untuk Mengaktifkan Secara Riel Atau Tenanan Di Karang Taruna Apa Namanya Kaluran Tapi pada Waktu itu Saya Belum Ikut Karena Di Karang Taruna Kaluran Memang Sudah Mas Karyanto Mas 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 Ya Yang Yang Awal 2012 Belum 2015 Sampai 2017 Mas Mas Karyanto Yang Pertama Tapi Di Perjalanannya Kan Kepengurusannya Mungkin Ada Sedikit Kendala Mengenai Pelaksanaan 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 Program Kegiatan Nah Kemudian Kami Yang Sudah Di Karang Taruna Kecamatan Di Mas Keranto Juga Di Karang Taruna Kecamatan Kemudian Di Minta Bantuan Untuk Menyelesaikan Beberapa Kekurangan Yang Ada Karena Memang Kita Berasal Dari Situ Muli Mas Orang Ngewangi Kita Mewangi Sampai Dengan Kekurangan Kekurangan Yang Dimiliki Oleh Karang Taruna Yang Harus Dipertanggungjawabkan Di Kelurahan Itu Selesai Nah Kemudian Di Tahun 2017 Itu kan Periode Pengurus Yang lama Kan Selesai Yang Karang Taruna Yang Karang Taruna Kelurahan Yang Yang Pertama Dari 2005 Bukan Yang Sudah Yang Sudah Ada 2015 Sampai 2017 Selesai Kemudian Pada Waktu Itu kan Kita Belum Bisa Yang Mengadakan Forum Atau Musyawarah Untuk Pemilihan Pengurus Itu kan Belum Bisa Karena Baru Beberapa Personel Atau Teman-teman Aja Yang Keterwakilan Dari Padukuan Dan Belum Menyeluruh Jadi Ada Padukuan Yang Memang Benar-benar Tidak Ada Wakilnya Setelah Kita Telusuri Kadang Bahkan Kepengurusan Di Padukuan Juga Belum Ada Jadi Kita Belum Mampu Wadah Waktu Itu Untuk Melakukan Revitalisasi Pengurus Dengan Cara Musyawarah Pemilihan Seperti yang Dilakukan Di Padukuan Dengan Itu Belum Bisa Jadi Masih Masih Menggunakan Tunjuan Atau Semua yang Gelem Bola Bali Balian Seperti Itu Nah Dari Situ Dari Teman-teman Pengurus Yang Lama Itu Minta Bantuan Ke Kita Ke Saya Untuk Jadi Ketua Pada Waktu Itu Itu Kan Sebenarnya Kita Menolak Beberapa Kali Karena Memang Saya Pribadi Enggak Mempunyai Keinginan Untuk Itu Karena Gini Mas Karena Saya Itu Pada Dasarnya Seneng Nek Dikon Daripada Nek Akon Karena Logikanya Pemimpin Yang Teratas Itu Memberikan Instruksi Kepada Teman-teman Atau Pengurus Yang Dibawah Nya Apai Itu Wakil Pengurus Yang Lain Atau Sampai Ke Anggota Saya Kan Enggak Tegelan Akon Akon Karena Esau Tak Tandangi Tandangi Pada Dasarnya Pada Waktu Itulah Kenapa Pada Waktu Itu Kita Menolak Kemudian Dicoba Lagi Kita Menolak Kemudian Sampai Dengan Di Suatu Forum Di Waktu Tertentu Ibaratnya Yowis Kita Terima Dengan Catatan Pengurus Yang Lama Masih Ikut Ikut Melanjutkan Karena Secara Pribadi Saya Belum Memiliki Basic Dasar Khususnya Untuk Yang Kepengerusan Di Tingkat Yang Di Atas Padukuan Jadi Enggak Tahu Nanti Birokrasinya Seperti Apa Dengan Kelurahan Karena Kalau Di Padukuan Kita Ibaratnya Berdiri Sendiri Enggak Apa-apa Kebijakan Kebijakan Dari Lokal Kalau Untuk Ditingkat Kalurahan Kan Pertama Di Kalurahnya Sendiri Pada Waktu Dulu Kan Kita Masih Sungkan Seperti itu Kemudian Belum Nanti Teman-temannya Kan Baru Dari Padukan Padukan Yang Lain Kita Belum Tahu Personanya Kemudian Belum Tahu Karakternya Seperti Apa Mereka Mereka Itu Kan Jadi Kendala Buat Kita Pada Waktu Itu Nah Akhirnya Tetap Kita Terima Kemudian Kita Lanjutkan Di Pada Waktu Itu Masih Tiga Tahun Juga Dari Dari 2017 Sampai 2020 Ya kan Tiga Tahun Eh 2017 Sampai 2021 Ya Sampai Situ Ya 2021 Setelah Habis Karena Kita Juga Belum Bisa Melakukan Musyawarah Lagi Atau Forum Lagi Untuk Pemilihan Itu Dengan Berbagai Kendala Baik Itu Anggaran Kemudian Personel Dan Lain Sebagainya Kita Belum Tahu Benar Benar Tahu Yang Pih Toh Gak Revitalisasi Itu Seperti Apa Kita Kan Baru Bisa Menyampaikan Perwakilan Perwakilan Dari Paduk Wanya Tetap Kumpul Tapi Gak Bisa Yang Semuanya Jadi Tetap Masih Tunjuan Juga Ibaratnya Kamu Ketua Kamu Sekretari Kamu Bendara Kamu Ya Masih Yang Seperti Itu Dengan Dengan Segala Keterbatasan Dari Teman-teman Padukuan Yang Bisa Kita Ajak Gabung Di Kaluran Berarti Ketika itu Karena Belum Memungkinkan Diadakannya Musyawarah Dari Pengurus Lama Terus Menilai Siapa Yang Mungkin Pantas Untuk Masih Masih Seperti Itu Dan Akhirnya Mas Raharjo Yang Ditunjuk Terus Berarti Untuk Jadinya Karangtaruna Kalorahan Sido Mulyo Itu Berarti Dari Kepengurusan Pemuda Terus Belajar Dulu Di FPKT Ya Di Kecamatan Malah Kecamatan Terus Baru Turun Lagi Terus Membentuk Atau Membuat Yang Seperti Yang Dikatakan Di Undang Di Kalorahan Terus Apa Namanya Kan Berorganisasi Sudah Berapa Tahun Berarti Mas Kalau Ditotal Sampai Sekarang Dari Kelas 2 SMP Belajarnya Dari Kelas 2 SMP Tapi Yang Benar-benar Jadi Pengurus Itu Yang 2010 Itu Yang 2010 Itu Ya Karena Kita Bahkan Dulu Ngomong Yang Forum Terdek Dan Keringat Masa Ada Waktu Itu Jagung 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 Ya Karena Kita Beraninya Cuma Di Luar Sebelum Rapat Atau Sesudah Rapat Itu Wais Ngomong Raiso Di Negai Tapi Pas Begitu Forum Kita Kita Buka Dengan Berdoa Kemudian Sambutan Dan Baru Wais Menenggu Wais Pada Waktu Itu Pertama Kali Saya Ngomong Di Forum Itu Kelas Satu SMK Kalau Enggak Salah Padahal Kita Belajar Dari Kelas 2 SMP Baru Ikut Tapi Cuma Di Luar Enggak Yang Masuk Ke Forum Jadi Misalkan Di Undang Wais Boleh Berangkat Rapat Ikut Mas Mas Seneng Banget Tapi Lendal Teras 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 Terus 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 Akhirnya Ya Tetap Di Luar Sampir Ngurungok Ke Mas Mbak Mbak Kita Ibarat Saling Mempunyai Usulan Terus Ditanggapi Ditindak Lanjuti Dan Lain Sebagainya Untuk Membuat Program Ataupun Sesuatu Yang Bermanfaat Untuk Padukuan Ataupun Untuk Mudah Mudi Pada Waktu Itu Kan Dengerin Setelah Itu Kan SMP SMK Baru Mulai Sering Diundang Juga Kan SMA Udah Diundang Itu Juga Belum Berani Ngomong Masih Murungok Sebelum Ini Berarti Mas Rarjo Kan Udah Dibilang Lama Ya Mas Untuk Berorganisasi Ya Mungkin Kemarin Kemarin Kan Kita Melempar Pertanyaan Siapa Tau Ada Titipan Pertanyaan Oh Ya Nah Itu Dari Mbak Niken Itu Kesan Dan Pesan Kenapa Masih Bertahan Di Kartung Taruna Sampai Saat Ini Yang Kan Banyak Kendala Itu Mas Pasti Karena Banyak Orang Ada Disitu Itu Dulu Saya Pernah Dengar Ada Mungkin Dengan Pribadi Mas Rarjo Yang Di Dusun Mungkin Itu Menyikapinya Mas Rarjo Bagaimana Dan Masalahnya Bagaimana Mas Oh Ya Kalau Untuk Menjawab Pertanyaannya Mbak Niken Tadi Jadi Kok Isih Betah Tekan Saya Itu Pada Intinya Karena Pada Waktu Itu Pertama Kan Awalnya Kepengen Kemudian Tahu Kemudian Meraktek Dwi Tapi Kecenderungan Di Daerah Kita Pertama Dulu Kan Biasanya Kue Kue Baik Baik Jadi Keterusan Keterusan Terus Kadang Di Pikiran Di Badan Ya 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 Capek Waktu Waktu Itu Setelah Lulus Lulus Sekolah Kan Langsung Kerja Jadi Ya Rata-rata Tetap Siangnya Kerja Nanti Malamnya Kalau Ada Rapat Atau Misalkan Gak Ada Rapat Kita Juga Sering Ketemu Kasarannya Dolan Ketemu Teman-teman Teman-teman Dolan Lainnya Dolan Ngomong-gomong Biasa Tapi Ketemunya Nanti Teman-teman Pengurus Nanti Kecenderungan Kita Ngomong Ngomongnya Juga Soal Padukuan Apapun Ini Mau Dibikin Apa Mau Dibikin Seperti Apa Dan Sebagainya Jadi Dibilang Capek Cuma Dari Teman-teman Yang Lain Kemudian Dari Warga Masyarakat Dari Bapak-bapak Dari Ibu Dari Pemerintahan Padukuan Dari Akhirnya Kita Mencoba Menikmati Kemudian Mencoba Menyamankan Diri Dengan Apa Yang Sering Kita Lakukan Itu Sebenarnya Jadi Dinikmati Aja Mas Berarti Sampai Sekarang Ini Karena Biasane Kue Biasane Kue Dan Akhirnya Mas Menyikapi Dengan Opos Yang Bisa Dilakoni Pribadinya Mas Dengan Menikmati Itu Ya Mas Nah Setelah Ini Kan Ini Juga Mau Ada Pors Semi Kaluraan Ini Mas Lebih Tepatnya Porkal Kalau Sekarang Porkal Ya Mas Gak Pake Seni Oh Gitu POR Kan Pekan Olahraga Oh Gitu Kalau Porseni Kan Pekan Olahraga Dan Kesenian Berarti Kesenian 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 Sendiri Soalnya Tak Kira Itu Porseni Kalau Porseni Memang Dulu Kita Waktu Di SD Kan Zaman Orang WB Wah Tidak 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 Lapangan Sawo Cari Aja Maps Nya Di Jasuke Dan Es Coklat Pertelan Choco And Corn Nah Itu Ada Di Maps Nah Ini Dia Itu Warungnya Itu Pake Apa Itu Namanya Container Container Ngerti Tapi Rame Teran Kita Coba Dulu Ini Yang Mojito Sekues Kalau Ini Yang Es Coklat Es Coklat Di Kocok Dulu Biar Nyamur Dan Kedai Pertelan Ini Juga Ada Media Sosial Yang 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 Apa Ya Ada TikTok Dan Ada Instagram TikTok Ini Namanya Mas Raharjo Jasuke Titik Moza Oh Beda Sama Sama Namanya Di Papanama Kebetulan Ini Beda Ya Gak Bapa Nek Bodo Nggak Raseru Monoton Z Z Nya Dua Teman Teman Pokoknya Jasuke Titik Moza Dan Ada Juga Instagram Yaitu Pertelan Cokokorn Nah Ini Beda Beda Lagi Di Follow Jangan Lupa Ini Juga Besok Semua Menunya Ini Dibawa Ke Ngayuk Jazz Jadi Ini Daftarnya Ke Mana Mas Kalau Ke Panitia Lokal Ke Panitia Yang Khususnya Untuk UMKM Jadi Apa Namanya Ini Penjaganya Ini Udah Bilang Kalau Besok Akan Hadir Di Ngayuk Jazz Insya Allah Semoga Besok Laris Amin Dan Ini Light Teman Teman Ya Wah Aku Enak Enggak Mas Enak Enak Segera Apalagi Dengan Cuaca Yang Sekarang Panas Dan Wah Gila Ini Asli Dan Disana Mas Raja Menunya Itu Macam Ada Milsek Ada Kalau Ini Kan Ini Ini Jasuke Mas Jagung Susu Keju Itu Mantul Oh Ini Pikir Saya Jagung Mas Jasuke Ini Jaman Kumpulan Naruto Sasuke Mas Sasuke Itu Bisa Dicoba Dulu Tidak Apa Mas Sebelum Kita Ngomongin Kita Coba Kita Kita Blaster Terang Sasuke Pertelon Warnanya Kuning Jagung Enak Teman Enak Tenan Teman Teman Bahasanya Tidak Tau Ini Coba Nanti Lihat Reaksinya Mas Harah Hasil Oke Wah Ini Pas Anget Mau Mantap Ini Sak Janet Mas Sak Janet Dingin Tingin Ya Tetap Kita Coba Bisa Keterusan Oke Mantap Daripada Penasaran Suapan Untuk Pemirsa Penasaran Pengas Semasa Badai Insasia Kalian Keras Bismillah Halimau Vali Klip Klip Kalau nggak apa-apa loh Mas Raja untuk nyumat Iya oke Sebelum masuk ke Rasanya gimana Mas Raja Rasanya jagungnya masih terasa Dipadu dengan Keju dan susunya Pas Jadi saya Ninggal di mulut Kesimpulannya top Kesimpulannya Ter спis面 Tetangga sebelah Dan기도 Mantap Saya ulangi sekali lagi Ini Kedainya ini berlokasi di Kalau di Maps itu namanya Sasuke ini ns coklat per telong choco and corn oh pernya itu garis miring teman-teman jadi kalau bingung yang mengetik ketik aja lapangan sawo nah itu timurnya eh baratnya mantap nah yang suka bertahan berarti ini lurus terus terus langsung nabraknya seperti itu langsung ngomongin pas pertigaan ya sekolah tanik dari timur kan berarti radirin nabraknya langsung tukuh langsung tukuh oke balik lagi ke por seni kalurahan mas por kal enggak pakai seni seninya besok ya besok seni dulu baru por oh itu kan rangkaiannya jadi eh ngayegjes dulu baru por kal yang jadwal sebenarnya memang por kal dulu ya tapi dikarenakan eh berbagai pertimbangan dari tuan rumah kemudian dari persiapan itu kita maksimalkan pada waktu itu sebisa mungkin tanggal 21 Oktober itu sudah terlaksana mau nih ya awalnya 21 sampai dengan 28 Oktober itu sudah selesai por kalnya pada waktu itu nah akan tetapi dikarenakan beberapa hal karena kita juga tidak melaksanakannya sendiri dalam arti mulai por kal pada waktu dulu masih pordes ya karena namanya kita desa karena sekarang desa sudah berubah menjadi kaluran maka namanya juga ikut berubah jadi por kal mulai dari 2015 di periode karangtaruna yang sebelum-sebelumnya itu kan sudah mulai dicoba untuk pelaksananya memang karangtaruna sidomukti di kaluran sidomulyo yang bekerja sama dengan teman-teman di padukuan untuk melaksanakan por kal dari sebagai tuan rumah gitu kan jadi dari padukuan itu eh harapannya bisa sama-sama pernah menikmati sebagai tuan rumah sekaligus sebagai pelaksanaan digilir gitu ya digilir jadi eh kalau aturan aku aturan kalau kebijakan yang pertama itu adalah sesuai padukuan dari kering 1 sampai dengan kering 8 kalau dulu kan namanya masih kering masih kering kering 1 itu pirabulus kering 2 itu berongkol kering 3 sembuh lor kering 4 sembuh kidul nah kering 56 78 itu gancaan itu gancaan 56 tahun berapa sih mas mengganti nama itu mas saya lahir langsung ketemu kering gitu ya jadi nggak tahu dulu oh langsung udah sembuh kidul udah iya udah ada gancaan ya gancaan ya dulu awalnya sejilurut telupapat kending seperti pertanyaan orang awam sekarang misalkan ketemu kan memang sampai 8 gancaan sampai 8 tapi kan 1,2,3,4 nya nggak ada adanya di kering 1 itu pirabulus berongkol sembuh lor sama sembuh gitu gancaan itu 5,6,7,8 oh seperti itu jadi dulunya ya memang tahu-tahu ya sudah seperti itu dan kebetulan saya belum pernah menanyakan kepada temen-temen yang lebih senior dan simbah-simbah dulu nah kembali ke perekam mas sebenarnya itu tujuan dari pekan olahraga kalurahan itu apa sih mas kalau untuk pekan olahraga kalurahan sendiri itu biasanya kan memang program ataupun kegiatan dari kalurahan khususnya untuk mengolahragakan masyarakat dan memasyarakatkan olahraga seperti itu kan akan tetapi dari dulu slogan yang kita kita pakai itu adalah yang terpenting adalah silaturahmi karena bukan biasanya ya tapi memang dari dulu kalau tidak ada porkal ataupun pordes pada waktu itu kan kita jarang sekali ketemu dalam acara resmi yang di tingkat kalurahan ya memang ketemudulan dari padukuan sini dan padukuan sana biasa tapi itu yang acara resmi yang digelar oleh kalurahan untuk mempertemukan saudara-saudara kita dari padukuan yang lain melalui olahraga itu kan itu kan enggak ada karena enggak enggak disitu ya nanti misalkan di lapangan sawo bal-balan yang mengajakannya kita gabung segeran di lapangan sawo jadi yang seperti itu maka di 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 itu kan program nasional juga sebenarnya tapi memang ada yang ada tempat yang merespon itu dilaganakan tapi ada yang juga merespon untuk tidak dilaganakan tapi kalau untuk akhir-akhir sekarang yang cuman kemarin kita terbentur pandemi juga yang 2020 sampai dengan 2022 kan pandemi jadi forokalnya juga libur kalau anggaranya ada mas setiap tahun selalu ada masih digunakan untuk darurat covid pada waktu jadi ada beberapa anggaran yang yang biasanya ataupun bisa ditelek dengan anggaran yang melibatkan banyak orang yang bisa terjadi kerumunan nah itu kan biasanya dialihkan yang bisa dialihkan untuk untuk penanggulangan covid berarti tidak ada tujuannya untuk seumpama purkal terus yang menang-menang menjadi apa namanya mewakili di tingkat selanjutnya seharusnya seharusnya secara alur memang seperti itu akan tetapi kan adanya biasanya kesulitan-kesulitan yang ada itu purkal tidak dilaksanakan bareng jadi itu sudah otonomi daerahnya masing-masing harus dilaksanakan kapan dan bisa dikatakan juga ada kurang koordinasi juga mas dari dari tingkat ke atasnya baik itu kalau purkal kan kaluran kalau di pecamatan berarti setelah itu ke atasnya purkal setelah itu ke atasnya porda itu di semua di ajang atlet ataupun cabang olahraga itu kan ada tingkatan-tingkatannya nah cuman di purkal sendiri itu juga kalau aturannya sebenarnya juga harus mengikuti cabang olahraga yang diporketkan yang diporkapkan yang dipordakan karena kan nggak lucu juga misalnya purkal kita cuma pucal eh porkal kita misalkan ada catur ada tenes meja dan lain sebagainya tapi di diporkap ataupun diporket nggak ada tapi pada dasarnya olahraga-olahraga itu tetap ada semuanya dari cabang olahraga itu cuman kan di kalurahan kan dengan anggaran yang terbatas juga nggak bisa eh memainkan semua cabar yang hampir di tingkatan di atasnya itu dilaksanakan tapi pernah ada nggak Mas itu untuk sampai ke Porda pernah akan tetapi kalau untuk jalur jalur prestasi itu masih minim jadi misalkan 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 eh cabang olahraga fucal ya misalkan misalkan dari porkalnya Sido Mulyo misalkan juara tentunya Gancahan 5 misalkan itu nanti kan kalau idealnya dia kan yang mewakili Sido Mulyo untuk bertanding di tingkat selanjutnya di porkat nah disana nanti ditandingkan dengan kaluran yang lain yang ada 7 kaluran itu dimahinkan nanti yang menang Sopo misalkan Gancahan Limong menang lagi itu dia yang mewakili kecamatan Godian di porkap menang lagi di borda idealnya kan seperti itu nah kan tetapi untuk sistem seperti itu kan tidak mudah untuk dilaksanakan pertama mungkin kualitas pemain juga nantinya akan terpengaruh misalkan semakin tinggi tingkatannya mereka biasanya tetap melakukan proses seleksi misalkan ya nanti misalkan ya memang idealnya seperti itu yang menang yang mewakili tapi kan di tingkat selanjutnya mungkin wah kayaknya ini tetap baru seleksi berarti biar yang mewakili kecamatan Godian itu ya semua personel dari kecamatan Godian dibilisnya ngapai-ngapai ditadaknya satu tim Benawak Dewi bisa bersaing dengan tim yang lain karena tim yang lain juga seperti itu karena mereka mungkin sudah mengarah ke prestasi soalnya kalau di porkal kita kan nggak mengarah ee kalau prestasi oke masih bisa kita perjuangkan tapi untuk hadiah hadiah kan rasa piro mas porkal kita itu jadi semua cabur itu ya bisa dikatakan hadiah rasa piro karena tujuan kita untuk porkal itu yang pertama memang bener-bener silaturahmi antar muda mudi padubuan di seluruh sidomul ya ee kalau sebagai masyarakat nih mas saya ee mungkin mempunyai keinginan untuk apa namanya terjadi sampai ke borda mungkin nasional itu apakah mungkin bisa terwujud mas mungkin karena saya punya temen tapi pada waktu itu kebetulan dia bermain sepak bola tapi tingkatannya juga nanti seleksi temen kita dulu di ganjian 7 ada satu pemain yang ee sudah sampai ke tingkatan 4 cup ya jadi sudah sudah bertanding antar kecamatan di seluruh Sleman yang ada mengirimkan perwakilan perwakilan juga ya walaupun gak semuanya tapi rata-rata setiap tahun pada waktu dulu masih saya mengikuti ya sekarang kan sudah gak mengikuti karena ada satu dan lain hal yang harus kita prioritaskan nah dulu 4 cup itu ya saya nonton mas terutama sepak bola tahun berapa itu mas tahun kurang lebihnya ya 2000 pas saya masih seneng bal balan itu kan 2002 sampai dengan 2015 lah itu masih ada info 4 cup nonton teri tadi kalau penyisiannya kan mungkin juga di beberapa tuan rumah misalkan di Sleman Barat di TGP atau damajannya atau dimana pokoknya yang mungkin di sektor Sleman Barat terus kemudian Sleman Timur itu kan ada penyisian nanti setelah yang lolos babak penyisian baru bertandingnya di Tridadi pada waktu itu terus kembali ke PORKA lagi mas itu tahun ini itu jadinya dilaksanakan tanggal berapa mas? ya kalau yang kemarin itu kan rencananya 21 sampai dengan 28 tapi karena beberapa hal terutama juga persiapan tuan rumah karena gak etis juga misalkan lapangannya ledadi kebetulan kan tuan rumah yang sekarang merongkol nah merongkol untuk infrastruktur lapangannya kan kemarin masih kurang jadi harus diperbaiki ada yang membuat bener-bener membuat dari nol nah prosesnya itu kan butuh waktu ternyata sampai dengan deadline yang kita sepakati itu lapangan belum jadi dikarenakan juga berbagai hal karena kan mereka juga kerja bakti ya kadang keselek dan lain sebagainya kemudian juga anggaran yang paling utama karena kalau di padukan-padukan yang lain kan mereka sudah minimal memiliki lapangan poli atau lapangan barminton atau dua-duanya kalau di merongkol kemarin kan benar-benar belum memiliki lapangan barminton dan lapangan poli padahal di porkal-porkal sebelumnya venue tersebut lapangan badminton sama lapangan poli itu kan utama karena yang badminton untuk pembukaan sekaligus pembukaan rangkaian porkal kemudian di lapangan poli untuk penutupan berarti kan benar-benar venue yang penting pada waktu kita mereka berusaha semaksimal mungkin untuk lapangan tersebut jadi di deadline yang sudah kita sepakati akan tetapi karena belum jadi ya terpaksa kita undur karena nggak etik juga misalkan sak jane tanggal 21 lapangan bisa digunakan tapi kan dari tuan rumah mereka nggak sempat latihan mas baru dong gawe kerja waktu tinggal lapangan baru langsung bertanding jadi nggak nggak sempat untuk latihan karena memang belum memiliki lapangan yang sudah jadi nah maka dari itu dengan kesepakatan kemarin dari kami KTSM dan juga muda mudi dan padugan berongkol terutama kita sepakat untuk diundur kita menyampaikan kepada kelurahan sebagai yang punya kegiatan kita kan cuman pelaksana dan disetujui nah kemarin disetujuinya nanti kapan karena kalau diundur sampai dengan awal November itu nanti kebetulan kita kan ada ngeukjes kita butuh persiapan dan lain sebagainya sepertinya nanti ini ya mohon maaf mungkin kan ngomong-ngomongannya yang mengkui-kui yang berkali ketemu ya mengkui adati adati itu tadi jadi yang lain ya mungkin seperti itu ya nggak masalah yang penting kita maksimalkan semua apa yang ada agar orang lain kan tentunya bukan kita bisa menikmatinya dengan senikmat mungkin seperti itu yang penting semoga bisa bermanfaat untuk mereka apapun lah segala kegiatan nah dari situ terus kita koordinasi dengan kelurahan dan juga dengan tuan rumah dengan keterbatasan waktu dan juga personel kita melakukan kesepakatan yang kesepakatan itu juga kita sampaikan masih dalam bentuk belum resmi ya masih kita di grup di grup sekarang belum yang secara tertulis karena memang kemarin sudah jadi yang untuk tanggal 21 tapi karena teman-teman yang lain juga mengurusi banyak hal termasuk persiapan juga jadi ada untuk mengurangi kelelahan kami dan kita memulai kita prioritaskan dulu yang lain nanti kita istilahnya kita broadcast dulu aja yang penting misalkan nanti di jalan ketemu kita sampaikan masih yang tradisional seperti itu berarti belum pasti mau di oh kalau untuk kepastiannya insya Allah tanggal 1 minggu setelah ngayuk jes kemarin rencana kita tanggal 25 November itu nanti rencana kita dan sambil kita istilah yang lega kayak golek waktu-waktu luang untuk memperbaiki surat pemberitahuan ke semua paduguan dikarenakan keterbatasan kami dari pengurus-pengurus yang lain kan juga sudah banyak yang bekerja jadi kita juga si DED enggak 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 ya itu kelemahan saya maksudnya saya kan senangnya dikaren akun itu rata gel pekewoh jadi saya itu mungkin sak jani kurang cocok jadi ketua yuk rahasia jenis karena rata gel akun ini berarti untuk purkal pada tahun ini mas ini kayaknya enggak seperti purkal-purkal tahun kemarin yang mungkin caburnya itu agak banyak itu mungkin kalau sekarang itu caburnya apa aja kalau yang dulu yang sebelum-sebelumnya bukan yang dulu yaitu ada cabur badminton kemudian bola voli tenis meja catur dan futsal lima nah kalau untuk tahun ini khususnya ini adalah purkal pertama setelah pandemi itu kan dengan beberapa kendala dan pertimbangan juga untuk cabur futsal sementara kita liburkan untuk tahun ini dan kita juga berharap untuk tahun depan bisa kita laksanakan kembali jadi beberapa kendalanya kan kalau sekarang eh kalau dulu cabur-cabur yang selanjutnya yang dulu itu kan futsal kan kita tidak bisa menggelar futsal di Kelurahan Sidomulyo dikarenakan kita belum memiliki fasilitas lapangan futsal jadi kita masih istilahnya menyewa ataupun menggunakan lapangan yang kebetulan berada di kapanewon yang berbeda tentunya untuk koordinasi birokrasi dan lain sebagainya juga enggak segampang yang satu kapanewon ya karena sudah beda kapanewon kebetulan juga ini baru pertama setelah covid jadi mungkin untuk perizinan keramaian mungkin masih untuk masih terbatas masih terbatas ya masih terbatas jadi karena di futsal itu juga kan satu-satunya cabur yang bener-bener lapangan siji di uang muka nek voling kan dibatasi net mas jadi yang di lapangan di wdw ya kan badminton juga di lapangan di wdw sekak juga di lapangan di wdw yang ada di wang lorul tapi nek pucal kemarin pertimbangan kita cenderung ke pertama keamanan keamanan ya kita bisa menjamin untuk pemainnya karena ada wasit ii dan ada perangkat pertandingan yang lain dan juga ada panitia tapi nek yang kita belum berani mengambil risiko itu adalah keamanan untuk supporter yang jelas sok rusuh niku sok itu enggak karena kita Alhamdulillah belum pernah oh belum pernah ya cuman kita mengantisipasi euforia yang bener-bener porkal yang pertama setelah 3 tahun libur gitu kan 2020 21 22 kan 3 tahun untuk mengantisipasi euforia yang berlebihan maka untuk sementara eh porkal kita eh porkal bucal kita liburkan itu yang pertama yang kedua mengenai anggaran anggaran otomatis ada sewa lapangan oke kemudian wasit bucal itu juga tidak murah berarti terkait anggaran juga ya mas iya terkait anggaran juga tapi kan kalau untuk anggaran kan sebenarnya kita bisa kelola karena yang kemarin-kemarin kan bisa tapi yang menjadi pertimbangan utama kita eh yang titik berat kita di keamanan sih mah di keamanan utamanya itu utamanya di keamanan karena selain kita harus berkoordinasi lintas kapanewon itu bersama otomatis kapanewon polsek dan koramel dan lain sebagainya sementara eh yang kita kegiatan-kegiatan kita juga banyak kemudian teman-teman juga memiliki kesibukan-kesibukan yang lain maka untuk sementara kita liburkan nah kan tetapi kemarin saat kita melakukan roadshow jadi KTSM kan setiap tahun kan melakukan roadshow kunjungan ke paduguan yang pada tahun ini sekaligus kita lakukan untuk sosialisasi porkal sosialisasi porkal baik itu pelaksanaan cabang olahraga dan aturan-aturan yang disepakati untuk dilaksananya porkal kemarin kan roadshow nya kita sampaikan di tanggal 21 Oktober akan tetapi kita ralat menjadi setelah ngayogjes jadi acara roadshow KTSM ke paduguan itu eh kita juga memberikan lampu warning juga misalkan kemungkinan kemungkinan ini besok bisa kita undur sesuai dengan apa namanya perjalanan persiapan dari tuan rumah tetapi harapan kita kan le ngundur oraswe tapi kan ternyata ada ngayogjes ya jadi yang dari beberapa personel kemudian beberapa paduguan juga akan banyak terlibat disitu jadi kita paksakan sebelum ngayogjes nanti takutnya gak nih malah kacau kabeh jadi yang di porkal juga gak maksimal yang untuk ngayogjes nanti juga gak maksimal dikarenakan bagi kami keduanya sama-sama penting walaupun datangnya tidak di waktu yang ideal orang asing bawa si ji urut itu kan gak ngerti-ngerti langsung pas nganggur nganggur giliran pasono kegiatan bareng-bareng berarti gini mas berarti untuk porkal ini tujuan pertamanya itu untuk silaturahmi di kalurahan sitomulyo khususnya antar person itu biar ada kegiatan yang bareng yang positif yang bareng yang bisa kita saling bertemu di sana harapan kami bertemu dengan baik-baik bukan dengan yang yang ada kerusuhan dan lain sebagainya yang gembira dan yang kedua nanti mungkin bisa besok itu kok dilalah ada tekan tingkatan-tingkatan sampai ke porda harapan kami juga di tingkatan-tingkatan ke atasnya juga men-support kalau harapan kita seperti itu idealnya yang menang porkal mewakili di porkat untuk bertanding seperti itu berarti seperti itu apa namanya dari yang canticu maupun si sendiri itu sendiri dari sudut mas Raharjo tentang kapital sosial dan porkal dan mungkin untuk biasanya di podcast ini ada quotes mungkin untuk anak-anak muda ini mas apa ya jeruk ini apa ini mas untuk sebelum kita beranjak ke pembahasan ngayup ces ini apa ini apa ini ya ya nek saya mungkin untuk saat ini kuotnya cuman simple saja selalu ada dua sisi dari sebuah hal cuman itu aja selalu ada dua sisi dalam sebuah hal ya dari sebuah hal yang aku ratong ya sebuah hal sebuah hal sebuah hal sebuah hal